Seorang wanita yang merupakan ibu dari mayat bayi perempuan yang dibuang di tong sampah di kampung Kadingding, desa tambah kecamatan Ibin, Kabupaten Serang berhasil ditangkap. Pelaku ditangkap polisi setelah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya seorang wanita yang sebelum kejadian pembuangan mayat bayi, kerap menggunakan pakaian yang melenggar, yang tinggal di sebuah rumah kos yang tak jauh dari lokasi penemuan jasad mayat bayi perempuan. Setelah dilakukan pemeriksaan di rumah sakit Bayangkara, terdapat beberapa ciri yang menunjukkan jika wanita asal Kabupaten Oku Timur itu baru saja melahirkan, seperti terdapat luka di bagian pabaluan, mengeluarkan darah, dan bayi darah yang mengeluarkan asing. Setelah dilakukan penyelidikan lebih dalam, pelaku akhirnya mengaku jika ia merupakan orang tua dari sang bayi. Ia membuang bayi tersebut karena takut dan malu, bayi yang ia lahirkan merupakan hasil hubungan terlarang bersama dengan pacarnya. Oleh keterangan bahwa ada warga masyarakat di seputaran TKP yang mengetahui bahwa ada rekannya atau tetangganya yang dicurigai pelaku dari pembuangan mayat tersebut. Akibat perbuatannya pelaku dijerat Undang-Undang Pelindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Terima kasih telah menonton!